Pokoknya bisa kan untuk hal-hal yang baik dan bermanfaat, sering juga saya mengatakan seperti ini Handphonenya harus naik kelas, harus smart juga kalian ya Jadi jangan sampai handphonenya smart, kita menggunakannya tidak smart Sukses kepada Ibu Wulang Widari Endah, SPD Guru di SMP Negeri 3, Kota Cilbo Untuk guru-guru di Kota Cilbo, kami berharap bisa menembahkan diri Melalui bidang-bidang yang diminati, bidang-bidang yang dimiliki sekolah potensi mati masing Melalui belajar dan kembangkan untuk pembidikan Kota Cilbo Nah di mana saja, ke mana saja, di mana saja, di mana saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Lugas TV Jumpa lagi bersama saya, Pak Blankon Dari setidur satu Lugas TV, Cilagon, Banten Kebudayaan, riset dan teknologi Kemen, dikbut riset Menunjuk 34 duta teknologi Di 34 Provinsi Indonesia Penunjukkan itu Berdasarkan penerimaan anugerah Kihajar Garing Kita harus belajar Tahun 2022 Yang dilaksanakan Kemen Digbud Riset Untuk Provinsi Banten Guru di SMPN 3 Kota Cilagon Menjadi duta teknologi Tentunya menarik untuk di podcast Seperti apa teknis dan tugas Juga seperti apa penentuan terpilihnya Inilah dia Bulan Widari Endah Perwakilan Duta teknologi Dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Bincang-bincang Lugas TV Dengan tema Terpilih sebagai Duta teknologi Perwakilan Banten Apa Untung Untuk dunia Pendidikan Sahabat Lugas TV Acara Libas Tentunya dipandu langsung oleh Host Senior Kihajar Dan sekaligus Pemirat Lugas TV Inilah dia Bang Badia Sinaga Oke sahabat Lugas TV Tadi pembukaan Sudah disampaikan oleh Mister Pak Blankon Yaitu dimana Ini luar biasa Ya Guru Dari SMP Negeri Tiga Kota Telegon Menjadi Duta teknologi Dari Kementerian Kementerian Dikbud Ristek Ya Tentu Tahun 2022 Tentunya ini Sahabat Lugas TV Pengen mengetahui Seperti apa Teknisnya Bisa mencapai Duta Yang dipilih Satu Informasi Yang kita dapat Ada 747 Yang ikut Dalam Mendaftar Untuk menjadi Duta Seprovinsi Banten Bahkan Sahabat Lugas TV Kita klik Ternyata Bukan hanya Guru SMP Dari Guru TK SD SMP Dan SMA Berkesempatan Yaitu yang digabung 747 Sekian Yang Kita Lihat di Google Itu Guru SMP Aja Di Provinsi Banten Mencapai 22.000 Lebih Wow Luar biasa Kalau digabung Dengan TK SD Dan SMK Tentunya bisa 100.000 Lebih Guru Hanya Satu Yaitu Dari sebelah saya Dan juga Langsung Menggunakan Selendang Kebesaran Untuk Guru Guru Yang ada Di Provinsi Banten Saat ini Oke Kita sambut Mbak Wulan Saya Manggil Mbak Wulan Oke Mungkin Saat ini Jum pelajaran Kita Culik Waktunya Mungkin Sudah Izin Sama Kepala Sekolah Tentunya Sudah Ulangan Juga Jadi Gak Gambu Oke Silahkan Menyapa Sahabat Lugas TV Mbak Wulan Terima kasih Kesempatannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan Saya Wuladudari Endah Guru SMP Negeri 3 Cilegon Alhamdulillah Telah Diberi Anugerah Menjadi Duta Teknologi Tahun 2022 Itu saja Cukup Oke Luar biasa Oke Sahabat Lugas Kita akan Tanya Pertanyaan Kedua Bisa Dijelaskan Program Ini Sudah Berjalan Berapa Lama Silahkan Mbak Ilan Kegiatan Ini Sudah Berlangsung Dari Tahun 2017 Jadi Saya Menjadi Duta Yang Kenam Dari Provinsi Banten Nah Kegiatan Ini Merupakan Sebuah Kegiatan Pengembangan Diri Dari Guru Jadi Mengembangkan Dirinya Di bidang TIK Yaitu Pembatik Pembelajaran Berbasis TIK Jadi Menurut Pusdatin Sebagai Pengelola Kegiatan Ini Kegiatan Ini Diharapkan Mampu Meningkatkan Kualitas Guru Dalam Pemanfaatan TIK Di Kelas Kelas Pusdatin Tadi Direkturat Bisa Dijelaskan Apa Itu Pusat Data Teknologi Dan Informasi Kementerian Pendidikan Republik Indonesia Oke Luar Biasa Jadi Sudah 6 Sudah 6 Orang Jadi 6 Tahun Berjalan Kalau Di Pandemic Kemarin Sistemnya Seperti apa Tetap Juga Dijalankan Jadi Full Online Memang Dari Awal Sistemnya Dulu Pernah Offline Sebelum Pandemi Tapi Semenjak Pandemi Dan Sampai Saya Juga Itu Full Kegiatannya Dilakukan Secara Online Oke Mbak Udah Sendiri Apakah Waktu Di Pandemic Pernah Mencoba Pernah Jadi Dari Sebelum Pandemi 2019 Tapi Yang Sebelum Pandemi Saya Sudah Coba Tidak Setiap Tahun Saya Atas Arahan Dari Senior Saya Karena Lingkungan Belajar Saya Yang Baik SMP3 Menyarankan Untuk Ikut Karena Senior Saya Sudah Sampai Di Level 3 Sistemnya Per Level Jadi Saya Sebagai Guru Baru Ikut Ayo Mbak Ulan Ikut Pembati Oh Yaudah Oke Kalau Berbicara Duta Tentunya Itu Perwakilan Oke Sahabat Lugas TV Dan Masyarakat Luas Banten Umumnya Untuk Kota Celegon Menjadi Duta Teknologi Perwakilan Daerah Banten Tentunya Apa Untungnya Buat Dunia Pendidikan Menarik Sekali Apa Manfaatnya Untungannya Untuk Pendidikan Di Banten Itu Sendiri Jadi Mohon Izin Di Tahun Tahun Sebelumnya Penamaannya Duta Rumah Belajar Nah Baru Tahun Ini Menjadi Duta Teknologi Karena Perubahan Teknologi Yang Begitu Cepat Selama Pandemi Sehingga Pemerintah Mempunyai Aplikasi Yang Banyak Juga Nah Salah Salah Aplikasinya Di Awal Mulanya Adalah Hanya Rumah Belajar Jadi Bisa Di Download Di Handphone Yang Masing-Masing Untuk Guru Dan Siswa Dan Sekarang Sudah Ada Aplikasi Baru Lagi Yaitu Merdeka Mengajar Nah Manfaatnya Tentu Saja Ketika Seorang Gurunya Adalah Guru Pembelajar Maka Bayangkan Bagaimana Siswanya Jadi Ketika Gurunya Mulai Dari Lalu Gurunya Berkreasi Dan Berbagi Dan Berkolaborasi Itu Dari Gurunya Bagaimana Dengan Siswanya Harapan Dari Kemendikbud Penggunaan TIK Lebih Baik Lagi Jadi Di Provinsi Banten Itu Sendiri Harapannya Teknologi Menjadi Media Yang Tidak Menggantikan Guru Tetapi Sesuai Dengan Keadaan Di Sekolah Masing-masing Oke Tentunya Ini Itu Mampaatnya Kedepan Tentunya Bisa Diceritakan Secara Singkat Mekanisme Program Ini Tentunya Dari Kita Bincang-bincang Tadi Sebelum Kita Podcast Ini Mbak Yulan Mengatakan Ada 747 Lebih Artinya Mbak Yulan Jadi Terpilih Di Provinsi Banten Mekanisme Seperti Apa Tahapan Tahapannya Jadi 700 Lebih Itu Adalah Semua Peserta Yang Mendaftar Di Tahun 2022 Provinsi Banten Semua Peserta Yang 700 Itu Campur Boleh Guru TK Boleh Guru SD SMP Mereka Secara Suka Mendaftarkan Diri Di Sebuah Laman Atau Website Namanya Sympatic Dot Camp Dikbud Dot Go Dot ID Jadi Seluruh Proses LMS Dari Situ Jadi Harus Guru Mendaftar Menggunakan Akun Guru Juga Boleh Pakai Akun Biasa Tapi Lebih Baik Lagi Menggunakan Akun Belajar ID Belajar ID Lalu Kami Mendaftar Kami Di level Satu Disebut Dengan Istilah Level Membaca Literasi Nah Kami Baca Kami Dikirimi Modul Modul Di LMS Kami Baca Kami Pahami Metode Pembelajaran Yang Sesuai Untuk Kekinian Itu Yang Berbasis TIK Seperti Apa Lalu Dari Aplikasi Merdeka Mengajar Dan Rumah Belajarnya Apa Yang Bisa Digunakan Disitu Ada Peta Budaya Lalu Ada Lab Maya Ada Fitur Fitur Utama Fitur Pendukung Kami Membaca Dan Kami Ujian 50 Soal Oke Maksudnya Gini Mbak Yilan Secara Singkat 747 Sistemnya Datang Ke Pusat Secara Online Semua Online Berapa Tahapan Supaya Bisa Terpilih Jadi Nomor Satu Pengumum Empat Tahapan Oke Dari 700 Berapa Bisa Dijelaskan Dari 700 Ujian Kan Setelah Ujian Yang Lulus Untuk Banten 200 Kelebihan Untuk Banten Saya Cek Sekitar Yang Lulusnya Itu 220 Tahap Pertama Jadi Jadi 500 Jadi Lebih Gugur Mungkin Lupa Ujian Oke Siap Nilainya Minimal Itu 70 Oke Di bawah Nilai Tersebut Kalau Bahasa Lupa Ujian Tentunya Karena Dia Udah Niat Mendaftar Pasti Gak Lupa Lah Mungkin Itu Sibuk Sekali Pak Memang Betul Oke Habis Dari 200 Untuk Tahap Berikutnya Level 3 Untuk Level 3 Ini Jumlahnya Sendiri Jadi Karena Kita Dicampur Seluruh Indonesia Pergelombang Saya Tidak Begitu Mengikuti Ada Berapa Sisanya Nah Level 3 Itu Kita Melakukan Praktik Jadi Kalau Di Level 1 Kedua Itu Hanya Mengerjakan Soal Kalau Di Level 3 Harus Level 2 Mempraktikkan Praktik Baik Namanya Jadi Kita Bikin Video Oke Level 1 Level 2 Teori Ya Tapi Aplikasi Yang Ketiga Praktik Level 3 Juga Level 2 Udah Praktik Level 3 Praktiknya Lebih Sulit Lagi Kreasi Kreasi Sesuai Gurunya Kalau Gurunya Sukanya Video Boleh Video Audio Boleh Audio Tapi Kalau Tahun Sebelumnya Harus Satu Yaitu MPI Media Pembelajaran Interaktif Sebuah Powerpoint Yang Langsung Bisa Lengkap Dari Mulai KD Awal Materinya Apa Soal Ujian Apa Jadi Untuk Belajar Mandiri Siswa Nah Saya Sendiri Untuk Tahun Ini Memberanikan Diri Membuat MPI Media Pembelajaran Digital Atau Interaktif Jadi Seperti Powerpoint Tapi Bisa Diakses Oleh Siswa Dan Itu Menarik Karena Siswa Dapat Respon Langsung Jadi Disamping Mbak Ulan Punya Kenalan Baru Guru Dari Pemerintahan Daerah Lainnya Tentunya Bentuk Support Dari Teman Teman Guru Yang Sudah Gugur Dari Celegon Mungkin Adalah Beberapa Bentuk Dukungannya Seperti Apa Sangat Mendukung Karena Menjadi Duta Adalah Bonus Bukan Tujuan Dari Awal Tujuannya Adalah Belajar Pengembangan Diri Jadi Teman Semuanya Bahkan Di Level 4 Harus Berkolaborasi Jadi Walaupun Kami Jadi Yang Lolos Level 4 Itu Pak Hanya 30 Oke Jadi Dari Kaling Berbagi Berkolaborasi Walaupun Kita Sama-sama Ingin Menjadi Duta Misalnya Ataupun Tidak Ingin Tapi Tetap Kita Berbagi Lalu Menjadi Lima Diterucukan Lagi Diterucukan Lima Itu Sudah Keren-keren Semua Dari Serang Ada Namanya Pak Mujib Nanti Boleh Dicek Mujib Channel Keren Sekali Ada Bu Ratna Dewi Dengan Sumber Belajar Itu Keren Juga Pokoknya Hebat Dari SD Bujang Gadung Jadi Kalau Mbak Wila Sebeni MPI MPI Yang Lain Ada Yang Video Diantara Lima Ini Dengan Ada Juga Yang Dari Celegon Untuk Tahun Ini Hebat Sekali Cilegon Yang Lolos 30 Besarnya Itu Yang Saya Tahu Ada Empat Dari Celegon Itu Istilahnya Nanti Sahabat Rumah Belajar Sudah Menjadi Sahabat Kami Mendapatkan Souvenir Oke Kalau Sudah 30 Besar Kami Mendapatkan Hadiah Apresiasi Souvenir Dari Kemendik Put Dikirim Langsung Disebutnya Dengan Istilah Sahabat Rumah Belajar Karena Kami Mengajak Guru Untuk Menggunakan Platform Ini Oke Itu Dari SMP 4 Dari SMP 3 Dua Orang Dari SMP 3 Putri Guru Ipah Oke Tentunya Mbak Iwulan Jadi Duta Nanti Teknis Mungkin Ada Langkah Langkah Selanjutnya Untuk Guru Untuk Supaya Bagaimana Berkreatif Beredukasi Tentunya Yang Empat Tadi Digandeng Ya Digandeng Ya Luar biasa Dengan Duta 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 Sebelumnya Sahabat Sahabat Sebelumnya Oke 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 Tentunya Ini Merupakan Prestasi Untuk Dunia Pendidikan Khususnya Guru Di Kota Celegon Langkah Langkah Apa Yang Yang Akan Dilakukan Kedepan Ini Mbak Yulan Berdasarkan Tes Akhir Yang Lima Orang Itu Kami Harus Membuat Action Plan Atau Rencana Kerja Satu Tahun Mendatang Dari Mulai Januari Sampai Tahun Nanti 2022 Rencana Saya Adalah Saya Menggunakan Istilah Sabah Dari Level 4 Saya Menggunakan Istilah Sabah Itu Berkunjung Termasuk Berkunjung Saya Ke Sini Adalah Sabah Saya Berarti Yang Kelima Jadi Ada Sabah 1 Sabah 2 Sabah 3 Sabah 4 Dan Seterusnya Saya Menyatakan Kepada Para Juri Waktu Itu Saya Ingin Lebih Banyak Sabah Juga Tanpa Mengganggu Kegiatan Saya Di Sekolah Saya Lalu Saya Juga Adalah Yang Buru Yang Awalnya Overthinking Terhadap Teknologi Saya Awalnya Ketakutan Teknologi Itu Malah Berdampak Negatif Tapi Dengan Modul-modul Dari Pusdatin Dengan Kegiatan Di Pembatik Ini Saya Menyadari Oh Ya Kalau Misalnya Kita Sudah Tahu Teorinya Kita Bisa Mengarahkan Bahwa Teknologi Itu Bisa Bermanfaat Dan Sangat Disenangi Juga Oleh Siswa Gitu Pak Salah Satu Pemimpin Daerah Kota Celegon Mengucapkan Ucapan Terima kasih Kepada Mbak Wakil Wali Kota Celegon Mbak Yulan Dengarkan Dulu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Alhamdulillah Puji syukur Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Salat Salam Untuk Baginda Mulia Nabi Besar Muhammad Assalamualaikum Assalamualaikum Sanuji Pendawarta Wakil Wali Kota Celegon Provinsi Banten Mengucapkan Selamat Dan Sukses Kepada Ibu Wulan Melidari Endah SPD Guru Di SMP Negeri Tiga Kota Celegon Sebagai Duta Teknologi Kementer Ristek Tahun 2022 Menjadi Satu Satu Satunya Perwakilan Dari Provinsi Banten Sehat Ibu Wulan Semangat Sukses Terus Berprestasi Kami Mengucapkan Terima kasih Bangga Dengan Ibu Wulan Terima kasih Assalamualaikum 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 Banyaknya Guru Guru Yang Menjadi Agen Agen Pembelajar Siswa Siswanya Juga Akan Tertular Kalau Gurunya Merasa Belajar Adalah Sepanjang Hidup Maka Siswanya Juga Akan Merasakan Aura Positif Yang Sama Jadi Saya Percaya Bahwa Pendidikan Di Banten Apalagi Kota Cilegon Dengan Kualitas Internet Yang Baik Wah Itu Akan Lebih Hebat Lagi Pak Lebih Saya Yakin Sekali Artinya Memang Sudah Cukup Baik Di Pasca Daripada Pandemik Tentunya Selama Musim Pandemikan Tentunya Ada Pengaruh Kalau Belajar Online Di Saat Ini Sudah Mulai Menuju Normal Sebagai Duta Teknologi Ini Semuanya Tentangan Tentunya Tentangan Ya Support Dari Pihak Sendiri Dari Kepala Sekolah Seperti Apa Dukungan Dari Kepala Sekolah Mungkin Saat Ini PNT Masih PNT Terima Kasih Dan Apresiasi Karena Beliau Sangat Bersemangat Sekali Pak Selalu Mendoakan Selalu Menginfokan Lagi Kepada Dinas Pendidikan Ini Loh Kemarin Berkunjung Ibu Kepala Dinas SMP Tiga Langsung Saya Diperkenalkan Ini Bu Duta Teknologi Walaupun Waktu Itu Saya Belum Pengukuhan Tapi Dengan Semangat Beliau Mendukung Setiap Langkah Saya Terima Kasih Buh Buh Haji Reni Luar Biasa Oke Untuk Mendapatkan Selendangi Tentunya Pada Tanggal Kemarin Atau Tanggal 30 29 Sampai Tanggal 1 Pengukuhannya Dilakukan Di Acara Anugrah Kihajar Yang Live Di Youtube Televisi Edukasi Rumah Belajar Dan Kemendikbud Itu Di Hari Rabu Tanggal 30 Oke Disitu Langsung Disempatkan Semua Seluruh Indonesia Yang 34 Orang Itu Semuanya Disematkan Untuk Yang Simbolis Di Depan Tapi Kalau Kami Yang Fosinya Di Belakang Menyematkan Sendiri Seperti Ini Perasaan Mbak Yulan Ketika Nama Mbak Yulan Dipanggil Sebagai Duta Teknologi Provinsi Banten Tentunya Hal Yang Tidak Bisa Terlupakan Seperti Apa Reaksi Respon Mbak Yulan Pada Saat Nama Itu Dipanggil Mbak Yulan Silahkan Mbak Yulan Perasaan Saya Bergetar Waktu itu Berjalan Menuju Panggung Yang Sangat Mewah Langsung Kepala Pusdatin Lalu Dirjen GTK Profesor Nunuk Juga Langsung Ada Di acara Tersebut Menyematkan Kepada Kawan-kawan Kami Yang Di Barisan Depan Dan Rasanya Masih Tidak 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 Percaya Rasanya Menurut Saya Di bidang Keilmuan Saya Bukan Yang Terbaik Di bagian Ini Tapi Saya Yakin Ini adalah Amanah Yang Saya Harus Emban Bersama Teman-teman Saya Guru-guru Yang Lain Yang Sudah Menjadi Sahabat Rumah Belajar Yang Sudah Mendaftar Kegiatan Pembatik Mereka Pasti Lebih Tahu Prosesnya Seperti Apa Jadi Saya Sangat Menghargai Ini Perasaannya Sangat Bahagia Bersyukur Rasa Tidak Percaya Tapi Semua Itu Luar Biasa Kenangan Yang Luar Biasa Oke Sudah Berapa Tahun Menjadi Guru Mbak Ilar Bisa Berbagi Kepada Sahabat Lu Saya Lulus Dari Untirta Universitas Ageng Tirta Yasa Jurusan Bahasa Indonesia Dan Saya Adalah Alumni Terbaik Dari Untirta Pada Bulan April Saya Ingat Betul Di hotel Krakato Royal Saya Mendapatkan Itu Dari Profesor Dari Profesor Dari Rektor Saya Tahun 2013 Saya Lulus 2013 Dengan IPK Berapa Dih Boleh Dih 3,79 Oke Lalu Disitu Saya Mengabdi Disebuah Yayasan Yang Cukup Terkenal Disini Yayasan Al-Inayah Oke Untuk KBIH Haji Dan Sebagainya Disitu Selama 5 Tahun Lalu Ada Pendaftaran CPNS Di Tahun 2018 Tapi Tetap Proses SK Alhamdulillah Lolos 2019 Saya Menerima SK CPNS Sampai Hari Ini Jadi Sekitar Mau 5 Tahun Ya Pak Ya Oke Kalau Menjadi ASN Oke Oke Siap Oke Jadi Perkanyaan Berikutnya Sejauh Apa Dukungan Support Dari Dinas Pendidikan Khusususnya Mungkin Provinsi Karena Ini Jenderal Perwakilan Banten Mungkin Bisa Satu-satu Mbak Yulan Ceritain Dari Provinsi Seperti Ini Khususnya Dari Kota Celegon Bu Haji Eni Anita Susila Silahkan Mbak Yulan Baik Baik Terima 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 kasih Untuk Di Provinsi Banten Saya Melihat Sendiri Duta Di Tahun Yang Lalu Ya Itu Diundang Oleh Provinsi Banten Lalu Kemudian Berkolaborasi Untuk Kegiatan Kegiatan Di Level Provinsi Kang Epi Suhaipi Tahun Lalu Jadi Saya Yakin Untuk Saya Pun Setelah SK Turun Dari Pusdatin Di Tahun 2023 nanti Kami Akan Bersama Berkolaborasi Untuk Meningkatkan Penggunaan TIK Guru Di Kelas Setelah Saya Yakin Dan Percaya Saya Optimisi Pak Setelah Surat Itu Datang Surat Rekomendasi Dari Pusdatin Kita Akan Bergerak Bersama Oke Maksudnya Itu Dari Provinsi Iya Betul Kalau Dari Dinas Pendidikan Seperti Apa Bentuk Support Udah Tatap Muka Udah Ngobrol Atau Lewat Telepon Atau Seperti Apa Sudah Sudah Bertatap Muka Beliau Sudah Mengapresiasi Mengucapkan Selamat Kepada Saya Dan Saya Juga Berharap Bisa Segera Berkunjung Untuk Menjelaskan Program Kerja Saya Kedepannya Dan Mudah-mudahan Bisa Berkolaborasi Dengan Dinas Pendidikan Kota Cilegon Dan Provinsi Banten Oke Luar biasa Kita Mencoba Menghubungi Ibu Reni Mau Google Masih Ada Halangan Oke Sambil Kita Menunggu Konfirmasi Nyambung Boleh Oke Sudah Nyambung Oke Oke Selamat Pagi Menjelang Siang Ibu Reni Selamat Pagi Suara Dari Suara Dari Studio Kita Sangat Jelas Bu Jelas Boleh Ini Boleh Di Partikalkan Bu Di Ini Kamera HPnya Dimiringkan Supaya Hasilnya Agak Agak Lebar Oke Balik Lagi Bu Oke Oke Balik Lagi Bu Mungkin Ada Oke Dibalik Lagi Seperti Awal Tadi Oke Oke Di studio Kita Ada Mbak Yulan Oke Siap Di studio Kita Ada Mbak Yulan Widari Endah Menjadi Duta Teknologi Untuk Tahun 2022 Dari Kementerian Pendidikan Tentunya Selaku Kepala Sekolah PLT SMP3 Apa Pesan Dan Untuk Kepada Mbak Yulan Silahkan Bu Dani Oke Terima kasih Lugas TV Yang sudah Menfasilisasi Kami Untuk Menyampaikan Secara khusus Kepada Ibu Yulan Guru SMP Negeri Tiga Kota Cilegon Pertama Kami Mencapkan Selamat Atas Terpilihnya Ibu Yulan Sebagai Guta Apa Namanya Guta Teknologi Teknologi Guta Teknologi Teknologi Sebagai Wakil Dari Provinsi Banten Alhamdulillah Bu Bulan Ini Tentunya Salah Satu Guru Yang Hebat Yang Guru Yang Hebat Di Kota Cilegon Yang Bisa Mengharumkan Nama Baik Kota Cilegon Khusususnya SMP Negeri Tiga Cilegon Alhamdulillah Selamat Bulan Pesan Dari Kami Adalah Kembakan Terus Kemudian Disreminasikan Pada Teman Teman Di Sekolah Maupun Di Sekolah Lain Tulangkan Ilmu Yang Sudah Bulan Dapat Seperti Itu Pak Oke Bu Radik Kalau Ini Sudah Sangat Luar Biasa Prestasinya Kalau Kedepannya Bisa Kedepannya Ini Menjadi Kepala Dinas Nanti Kali Bu Ya Oke Untuk Pesan Pesan Kepada Semua Guru Yang Ada Khusususnya Di Kota Celegon Supaya Jangan Boleh Dikatakan Semangat Belajarlah Artinya Ketika Guru Semangat Belajar Teknologi Tentunya Muridnya Juga Akan Berlomba Lomba Kayak Kira Gitu Kan Bu Silahkan Bu Ngasih Pesan Bu Sesama Guru Yang Ada Di Kota Celegon Hukusnya Provinsi Banten Untuk Guru Guru Di Kota Celegon Kami berharap Bisa Menembahkan diri Melalui Bidang-bidang Yang Diminati Bidang-bidang Yang dimiliki Seterusnya Kompetensi Masing Terus Belajar Kembangkan Untuk Pendidikan Kota Celegon Supaya Lebih Maju Oke Terima kasih Bu Renny Atas Kesempatannya Selamat Belajar Mungkin Lagi Kita Curik Waktunya Oke Bu Terima kasih Bu Sama-sama Bu Oke Itu Sahabat Lugas TV PLT PPS PLT Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Dia Juga Menjadi Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kota Celegon Tentunya Ini Membuat Edukasi Kepada Mbak Yulan Tadi Kasih Pesan-pesannya Bagaimana Perasaan Mbak Yulan Kepala Sekolah Wakil Wali Kota Juga Mengucapkan Gimana Perasaan Mbak Yulan Terima kasih Rasanya Tidak Percaya Terima Kasih Bapak Terima Kasih Ibu Semoga Segala Segala Harapan Itu Bisa Kita Wujudkan Bersama Sama Karena Apalah Artinya Saya Tanpa Kebersamaan Atau Kolaborasi Kita Semua Jadi Kita Sama-sama Memajukan Pendidikan Di Provinsi Banten Oke Luar Luar Biasa Silahkan Beri Pesan Edukasi Kepada Pelajar Agar Dapat Mengikuti Teknologi Secara Positif Karena Dimana Juga Ada Penggunaan Teknologi Ini Yang Negatif Selaku Mbak Yulan Sebagai Duta Teknologi Tentunya Berikan Motivasi Dan Edukasi Kepada Pelajar Khusususnya Provinsi Banten Dan Khusususnya Kota Cegon Baik Untuk Para Pelajar Di Provinsi Banten Mari Kita Bijak Menggunakan Teknologi Karena Teknologi Tanpa Diiringi Dengan Dari Hati Nurani Kita Untuk Menggunakannya Secara Baik Maka Kalian Akan Tersesat Silahkan Install Aplikasi Rumah Belajar Disitu Ada Banyak Sekali Video Pembelajaran Modul Pembelajaran Bahkan Edu Game Ada Game Edu Silahkan Bermain Game Tapi Belajar Menggunakan Platform Rumah Belajar Pokoknya Gunakan Untuk Hal-hal Yang Baik Dan Bermanfaat Sering Saya Mengatakan Seperti Ini Handphone Harus Naik Kelas Harus Smart Juga Kalian Jadi Jangan Jangan Sampai Handphone Smart Kita Menggunakannya Tidak Smart Rumah Belajar Ini Punya Aplikasi Mbak Yulan Atau Silahkan Kesana Ya Artinya Ada Disana Tawaran Tawar Aplikasi Fitur 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 Yang Tentunya Yang Bersifat Positif Oke Luar Biasa Oke Mungkin Yang Dua Kata Untuk Dunia Pendidikan Di Provinsi Banten Maju Teknologi Oke Maju Teknologi Luar Biasa Silahkan Mbak Yulan Menyampaikan Kursi Statement Bincang Bincang Kita Pada Pagi hari Ini Untuk Guru Hebat Di Kota Cilegon Dan Di Seluruh Indonesia Mari Kita Terus Mengembangkan Diri Menjadi Guru Pembelajar TIK Akan Sangat Memudahkan Kita Semua Dalam Belajar Mari Kita Bawa Kegiatan Kegiatan Digital Yang Positif Untuk Para Peserta Didik Kita Di Kelas Teknologi Tidak Bisa Menggantikan Guru Tapi Guru Yang Kreatif Membuat Teknologi Semakin Bermanfaat Oke Luar Biasa Untuk Suatu Kebanggaan Mbak Yulan Saya Minta Berdiri Berdiri Supaya Kelihatan Di Kamera Selendangnya Apa Tulisannya Dan Mbak Yulan Bisa Jelaskan Itu Dari Silahkan Berdiri Dulu Itu Di Atas Sana Merdeka Belajar Merdeka Belajar Artinya Apa Merdeka Belajar Adalah Program Dari Menteri Pendidikan Atau Kementerian Pendidikan Bahwa Di Kelas Kelas Kita Guru Adalah Sebagai Penuntun Menuju Anak Anak Belajar Dari Dirinya Sendiri Jadi Keinginan Belajarnya Tumbuh Di Dalam Diri Para Pelajar Dari Guru Guru Juga Yang Belajar Jadi Kita Merdeka Belajar Oke Sahabat Dugas TV Merdeka Belajar Tadi Dijelaskan Ini Duta Teknologi Dari Kemendik Bud Ristek Tahun 2022 Provinsi Banten Silahkan Mbak Yulan Luar biasa Balik Lagi Duduk Oke Sahabat Dugas TV Ini Luar Biasa Dari 34 Provinsi Yang Ada Di Indonesia Khususnya Provinsi Banten Yang Mendaftar Itu 747 Lebih Artinya Ada 746 Tersisikan Oleh Mbak Yulan Ini Tentunya Ini Suatu Prestasi Yang Luar biasa Khususnya Kota Telegon Dunia Pendidikan Dia Berharap Supaya Lebih Maju Lagi Saat Ini Sudah Maju Dan Menggunakan Teknologi Tentunya Dengan Sifat Yang Positif Supaya Generasi Muda Ususnya Untuk Dunia Pelajar Di Kota Celegon Dan Ususnya Provinsi Banten Dapat Bersaing Di Dalam Dunia Global Yang Semakin Canggih Untuk Intisari Saya Serahkan Kepada Mister Pak Blankot Ya Baik Terima kasih Bang Badia Senaga Sahabat Dugas TV Dimanapun Anda Berada Sudah Kita Dengar Dan Simak Sama-sama Perbincangan Dengan Narasumber Kita Di Pagi Semoga Semua Menjadi Pencerahan Dan Inspirasi Buat Kita Semua Disini Pak Blankot Menangkap Ada Beberapa Benang Merah SMP Negeri Tiga Cilgon Melahirkan Guru Yang Menjadi Duta Teknologi Dunia Pendidikan Apresiasi Pun Datang Dari Wakil Wali Kota Lagi-lagi Guru Sri Kandi Torehkan Sejarah Dalam Dunia Pendidikan Teruslah Berjuang Tanpa Henti Mendidik Anak Bangsa Agar Gelap Berubah Terang Namun Yang Terakhir Guru Sehebat Hebat Dirimu Tetaplah Pahlawan Tanpa Tanda Jasa Sampai jumpa Di season Berikutnya Tanda Tanda Sampai jumpa Tanda Tanda Terakhir Tanda Terima kasih.